Pondok pesantren atau PONPES Syafiakrom di Kota Pekalongan saat ini tengah dilakukan lockdown lokal. Hal ini dilakukan usai ada temuan puluhan santri berdasarkan tes PCR hasilnya positif COVID-19. Wali Kota Pekalongan Afzan Arslanjunet menyampaikan, berdasarkan tes PCR ada 48 santri Pondok pesantren Syafiakrom hasilnya positif dan dilakukan evakuasi ke Pustiklat untuk dilakukan isolasi mandiri. Menurut dirinya para santri senang, para santri juga masuk dalam kategori OTG dengan umur yang masih muda, sehingga imun tubuhnya masih kuat dan dirinya berharap di tempat isolasi yang representatif dengan sirkulasi udara yang bagus sehingga akan cepat sembuh. Hasil tes PCR sudah keluar dan 48 santri dan pengurus positif. Langsung kita evakuasi ke Pustiklat, Pekalongan untuk diisolasi mandiri, secara mandiri 48 itu. Ya mudah-mudahan semuanya lancar karena kemarin juga sore juga kita tinjau ke sana. Intinya para santri juga happy karena mereka juga OTG, ya mudah-mudahan lah karena di usia mereka kan usia 15-17 tahun kan imunnya mudah-mudahan masih kuat. Nah ini mudah-mudahan di sana juga tempatnya lebih representatif untuk isolasi mandiri daripada di Pondok, di asrama Pondok, ya mudah-mudahan pencahayaannya dapat, terus apa sirkulasi udaranya bagus, mereka bisa berjemur, bisa olahraga, harapannya mereka cepat sembuh. Nah usia masih mencukupi enggak Pak? Sementara masih mencukupi, tetapi juga kita harus antisipasi mudah-mudahan yang terdeteksi gejala itu tidak semakin banyak. Mudah-mudahan semuanya masih lancar. Tes web antigen ini digelar usai Pondpes Shafi Akrom menggelar Aflah Akhirusana pada Senin 14 Juni 2021 malam. Acara yang dihadiri ratusan santri itu digelar tanpa menerapkan protokol kesehatan dan berakhir dengan dibubarkan petugas. Tim Satgas COVID-19 Kota Pekalungan kemudian melakukan tes PCR dan hasilnya ada 48 santri dan pengurus Pondok Pesantren Shafi Akrom positif COVID-19.